Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya Nah pada video kali ini teman-teman gue mau pasang infus Ya jadi ini tuh pasiennya lansia ya jadi dia mau masuk vitamin teman-teman ya Ini di klinik, apa namanya di klinik dokter ya teman-teman ya Nah ini tuh tangan kiri dan kanan gue udah liat ya Awalnya gue liatkan kiri terus gue pindah ke tangan kanan gue liat ternyata Lebih enak yang di tangan kiri ya langsung aja Nah itu venanya lurus ya Langsung tusuk, masukin, lurusin Ya sesuaiin, tarik jarumnya Nah tuh ternyata darahnya keluar berarti udah dapet Langsung kita majuin teman-teman Boket plastiknya Nah kalau udah kayak gitu langsung teman-teman buka boket pasang plaster Jadi di tangan yang sebelah justru venanya lebih nongol lagi Cuman itu geser-geser gitu teman-teman Karena usia udah di atas 50an ya teman-teman ya Jadi gue resiko nanti keras tuh di dalam Jadi disinilah yang gue ambil Ya venanya agak tenggelam Ya cuman pas ditarik tuh nongol Ya nah udah kalau abis ini langsung kita Sambungin teman-teman Ya itu tuh gue udah pasang plaster ya Jadi gue sambungin ya Nah abis ini langsung aja teman-teman Kita fixasi karena ini hanya infus sementara Jadi disini tuh gue pasang plasternya secukupnya aja teman-teman Sebenernya aja gitu kan Ya kalau teman-teman infus yang maintenance Yang butuh waktu lama Yang berhari-hari gitu Yang kayak buat di rumah sakit itu pasang plasternya harus bener ya Jangan seperti ini Ya karena ini kurang patent teman-teman gitu Karena ini kan infus cuman isi NACL 100 cc Jadinya gue pasang hanya seperti ini teman-teman Karena 15 sampai 30 menit juga udah habis Ya nah tuh seperti ini Mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gue Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video selanjutnya